Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat berjumpa lagi dengan saya karena sudah lama tidak unboxing saya akan berbagi unboxing atau review sebuah alat mesin yang sangat serba guna bisa parut singkong bisa parut kelapa bisa parut ketela dan lain-lainnya yuk kita simak videonya semoga bisa mereferensikan sebuah alat parutan gitu ya Oke sobat sambil menunggu alangkah baiknya kita subscribe terlebih dahulu ya supaya lebih dekat atas nah ini parutan kelapa saya beli dari aplikasi shopee ya lumayan harganya sekitar 150an dan menarutkan gratis ongkir nah ternyata parutan ini juga banyak permacam tipenya kebetulan saya beli dengan tipe B200 kenapa juga nih saya beli parutan elektrik ini karena parutan lama nah yang ini kebayang gitu kan parut lima kelapa misalnya pasti lamanya pasti mau makan banyak waktu juga akhirnya karena zaman sekarang pasti lebih maju ada juga nih ini yang elektrik ternyata saya belilah gede-gede elektrik ini buat orang tua saya karena sangat membantu sekali untuk proses pemarutan lebih cepat juga gitu nah ini parutan listrik ya Siku C kaki dua elektrik klik riter Oke sobat kita langsung buka saja dan saya percepat aja videonya nah ini sobat semisalkan sobat mau berbisnis atau menjual gasa parut bolehlah menggunakan parut listrik ini nah saya sudah mencobanya lumayan awet juga gitu menggunakan parutan listrik ini nah ini mesin parutnya kita coba angkat oke ini mesinnya sudah satu set oke di sini juga ternyata ada keterangannya gitu ya ini dari pabrik maksud laga ada tipe output voltage speed juga ada kontras kontras yang B nah ini dinamonya sebelah sini tapi ini agak penyoknya apa menutup nah ini on off nya ini kabel untuk disambungkan stop kontak nah ini ini untuk memarutnya atau memasukkan kelapa atau simpan nah ternyata di tipe B200 ini eh di bawahnya tidak ada corongnya gitu kalau waktu kemarin saya beli yang pertama itu disini itu ada corongnya gitu ini langsung mengarah sesuatu titik kalau ini kan langsung jatuh penutupnya nggak pas oh ternyata ini penyoknya sobat tapi nyaman ya ini coba nggak bisa kita langsung pasangkan aja tapi harus rapat karena kalau tidak rapat takutnya merusak ini ya baling balingnya itu oke kita coba nyalakan apakah bermusaha ini dengan baik atau tidak gitu siapkan dulu rolandnya oke kita putuskan ininya nih oke masih goyangnya coba Aduh Aduh ternyata ini belum di ofkan dulu di langsung nyala nah ini kita on kan kembali ini alat marutnya sangat tajam sekali jadi hati-hati aja waktu mau marut kelapa atau yang lainnya ini baling balingnya motornya seperti ini oke sangat baiknya sudah oke tinggal penutupnya aja nih agak penyok cabut saja nah inilah parutan kelapa elektrik semoga video ini membantu silahkan cari yang terbaik karena banyak tipe ternyata ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati